Hai 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 selamat pagi anak-anak yang hebat apa kabarnya hari ini berjumpa lagi dalam program kesayangan kita belajar dari rumah bersama guruku Ya gimana pagi ini cuacanya cerah sekali kita bisa bertemu kembali dalam program ini program kesayangan kita ini Dan hari ini kita akan belajar bersama tentang materi pembelajaran dari kelas 3 tentang sebabnya tradisi masyarakat Baik ada perumpamaan tak kenal maka tak sayang ya kan nah pada pagi hari ini Bapak nama Bapak adalah F.E. Joko Susilo F.E. itu apa ya ada yang tahu mungkin ya itu adalah nama salah seorang santo namanya Santo Francisco Saverius Ya Santo Francisco Saverius adalah seorang misionaris dia yang juga memberikan mewartakan kabar gembira di Asia Tenggara ini Beliau sungguh luar biasa ya kan Romoni luar biasa mewartakan kabar gembira Dan Pak Joko mengambil nama baptis ini berharap supaya nantinya Pak Joko bisa meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Santo Francisco Saverius Baik pagi ini kita akan memulai segala sesuatunya ya kita akan memulai pembelajaran ini dengan berdoa Untuk itu anak-anak siapkan hati pikiran kita tenang sejenak ya kan kita merasakan kehadiran Tuhan yang setiap saat ada di dalam diri kita Oke kita aning sejenak ya kan kita tenangkan pejamkan mata pelan-pelan ya kan kita akan mulai berdoa Kita akan berdoa bersama-sama dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Bapak yang maha baik Hari ini kami mau belajar mengenal tradisi masyarakat kami Berkatilah kami agar kami semakin menghormati tradisi-tradisi yang ada di masyarakat Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Baik anak-anak yang terkasih Sebelum kita masuk dalam pembelajaran tradisi pada pagi hari ini Mari kita awali kita mau bergembira dulu ya Karena kalau kita bergembira itu segala sesuatu rasanya enak sekali kita laksanakan ya Oke Siapkan hati lagunya ini adalah Pasti anak-anak sudah tahu Yesus itulah satu-satunya Kita bernyanyi bersama-sama ya Yesus itulah satu-satunya Penolongku yang sungguh Dia berjanji akan kembali Angkat kita semua Oh, Alleluia Puji Tuhan Upamu besar di surga Oh, Alleluia Puji Tuhan Upamu besar di surga Ayo, Ayo lebih semangat lagi Ayo lebih semangat lagi Kita sungguh mau merasakan bahwa Yesus itu penolong kita yang luar biasa Yesus itulah satu-satunya Yesus itulah satu-satunya Aleluia Oh, Alleluia Puji Tuhan Upamu besar di surga Oh, Alleluia Puji Tuhan Upamu besar di surga Oke Hah, rasanya sudah luar biasa Baik, anak-anak yang terkasih Hari ini kita belajar tentang tradisi masyarakat Ada yang tahu enggak tradisi itu apa? Tahu enggak? Sekarang gini aja deh Bapak sekarang berdiri di sini memakai baju apa? Ada yang tahu? Iya, betul Baju batik Batik ini ada enggak di luar negeri? Enggak ada Yang punya adalah negara kita Indonesia Ini asli warisan budaya di negara kita ini Dan ini adalah salah satu contoh dari tradisi masyarakat Dan ini diakui loh di PBB sana bahwa ini adalah kekayaan budaya Indonesia Nah hari ini kita mau belajar sebenarnya apa sih kaitannya tradisi dengan iman kita Bagaimana Yesus pada waktu itu sungguh-sungguh hidup menurut tradisi yang ada di tempat Yesus pada waktu itu Baik Jadi tradisi itu kalau kita melihat itu adalah sebuah warisan Warisan itu apa ya? Warisan itu pemberian dari nenek moyang yang turun temurun Yang pada akhirnya sampai sekarang dilakukan oleh di negara kita Eh coba anak-anak tahu enggak tradisi yang ada di sekitar kita contohnya apa? Kalau kan kita negara kita ini bineka tunggal liga kan? Begitu banyak budaya pasti juga banyak sekali tentang tradisi-tradisi itu Nah nanti pada segmen yang kedua kita akan melihat salah satu ya Cuplikan video mengenai tradisi di salah satu budaya di masyarakat Indonesia Ya kan tapi nanti dulu kita mau lihat dulu sebenarnya tradisi itu apa Tadi Pak Joko sudah menjelaskan mengenai tradisi itu salah satunya ini ya Yang paling gampang lah yang sering kita lihat itu adalah tentang ini Baju batik ini ya Batik ini juga tradisi yang menjadi kebanggaan negara kita Contohnya kebanggaan apa? Coba nanti suatu ketika kalau ketika melihat televisi Ada kunjungan Bapak Presiden ke negara-negara Pasti Bapak Presiden kita Bapak siapa? Jokowi Memakai baju batik dengan bangganya Ya baik Anak-anak yang terkasih Tradisi itu menjadi sesuatu yang sangat mendarah daging Sangat melekat dalam kehidupan di masyarakat Nah kita sebagai anak-anak Tuhan Kita pun juga harus bangga punya tradisi itu Baik anak-anak Sebentar lagi kita akan jadilah sebentar untuk iklan Tetap bersama Tetap setia di acara ini di program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Ya kan Dan kita akan belajar lebih mengenal lebih dalam tentang tradisi Hai 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 Berjumpa lagi Kita kembali dalam program acara kesayangan kita Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Baik seperti yang tadi Pak Joko sampaikan Bahwa kita akan melihat salah satu video Cuplikan singkat tentang Tradisi di Indonesia Mari kita simak Baik-baik Karena ini adalah contoh dari tradisi Pulau Nias Yang adalah salah satu tempat sejarah Megalitikum Yang masih bisa ditemukan Salah satu budaya era batu besar Yang paling populer di sana Adalah lompat batu Berikut selengkapnya Dalam Raja Pusantara Tradisi lompat batu Nias Dikenal dengan istilah Hombo Batu Atau Fahombo Batu yang sudah disusun setinggi 2 meter Dengan ketebalan 40 cm Harus dilempati oleh semua pemuda Nias Yang sudah dianggap dewasa Selain dipamerkan dalam beragam acara adat Tentunya Fahombo juga menjadi daya tarik tersendiri Bagi para wisatawan Di Pulau Nias Ketika seorang pria sudah berhasil melakukan Fahombo Maka ia sudah matang secara fisik Dan kelak akan menjadi Samui Banua Atau Laimbahor Atau Kesatria Perang Seandainya muncul konflik dengan warga desa lain Tradisi ini sangat sakral bagi masyarakat Nias Menurut sejarah Fahombo pertama kali muncul Karena seringnya terjadi peperangan antar suku di Tanah Nias Kala itu Setiap kampung memiliki bentengnya masing-masing Untuk memenangkan peperangan Setiap pasukan harus memiliki kemampuan untuk melompatinya Karena itulah dibuat tumpukan batu sebagai sarana untuk berlatih Ketangkasan para pemuda untuk melompat Tradisi melompat batu juga dilakukan oleh seorang pemuda Nias Untuk menunjukkan kematangan fisik Begitu prestisiusnya kemampuan lompat batu ini Maka bila pemuda yang telah berhasil menaklukkan batu ini pada kali pertama Bukan saja akan menjadi kebanggaan dirinya sendiri Tapi juga bagi keluarganya yang akan menyembeli beberapa ekor ternak sebagai wujud syukur Atas keberhasilan sang pemuda Bagi para pemuda Nias Proses latihan melalui untuk bisa melempati batu ini bukanlah hal yang mudah Perlu latihan keras dan waktu yang cukup lama Agar Fahombo bisa berjalan lancar tanpa ada cedera Tradisi ini sekaligus menjadi cara untuk membentuk karakter yang tangkas dan kuat Dalam menjalani kehidupan Ya, itu tadi namanya Fahombo Mungkin kalian pernah lihat Fahombo itu seperti apa Atau mungkin di antara kalian ada yang dari suku Nias Ya kan, papa mamanya bisa cerita Bisa tanya, mama, papa Fahombo itu bagaimana Kok tadi di pelajaran, belajar dari rumah bersama guruku Kok saya melihat itu Nah, ya kan Jadi, oh iya Pak Joko sampaikan dulu Ini tidak boleh dicoba loh ya Bagi anak-anak kelas 3 Ya, belum waktunya Karena ini perlu latihan khusus Tadi tingginya aja berapa ya Segini ya, 2 meter ya Eh, 2 meter tuh lebih sini ya Pak Joko aja tingginya 175 Ini 2 meter segini Ih, segini le Gimana caranya ini Cia Wah, kayak gitu ya Ya, sekali lagi Tidak boleh dicoba di rumah ya Ini perlu latihan khusus Ini bukan main-main Ini bagian dari tradisi ya Ya, kalau lompat kecil-kecil segini Tidak apa-apa deh Ya, ketidak apa-apa Tapi, ini Ya, ini memerlukan Apa, ketangkasan Perlu latihan Ya kan, tadi lihat Para pemuda Tadi pemuda ya Udah besar Jadi, kisaran usia berapa ya Mungkin di atas 17 tahun Mereka punya fisik yang sudah kuat Ya kan Dan mereka punya kaki yang lebar ya Perlu latihan berkali-kali Ya, itu tadi tradisi Yang namanya Fahumbu Ya kan Sebentar, kita lihat Supaya lebih jelas Jadi, tradisi itu apa Tadi itu peninggalan Dari nenek moyang Ya kan, turun-temurun Tadi menunjukkan Bahwa tradisi itu merupakan Kekayaan bangsa Yang sangat membanggakan Bangga itu berarti artinya apa ya Seneng gitu Bukan hanya seneng Tapi, ih Hebat re Semua merupakan Dan itu adalah anugerah dari Tuhan Fahumbu Biasa juga disebut Lompat batu Dua meter loh ya Tinggi sekali Dari pulau Nias Pulau Nias itu dimana ya Kalau lihat di peta Itu ada pulau Sumatra Ya kan Yang atas Nias itu Ya, ya kan Di pulau sebelah barat Sumatra Itu di desa Bawo Matulo Mataluo Di puncak bukit Yang ada di kecamatan Fanayama Nias Selatan Nah Acara ini Benar-benar menjadi acara yang Membanggakan Sebagai simbol Kedewasan Jadi Para Pemuda Nias Dikatakan Dewasa Sungguh-sungguh dewasa ya Itu kalau sudah bisa melompat Batu berapa tadi? Dua meter Ih, dua meter Segini loh ya Di atasnya Pak Joko ya Kira-kira seginian lah Ih, tinggi ya kan Kita kalau mendekat Lebih tinggi dari batu itu Ya kan Jadi Pemuda Nias Bisa dikatakan Seorang yang dewasa Kalau mereka Sudah mampu Melewati batu itu Tadi kan lihat ya Lompatannya luar biasa Nah Kalau melakukan Dengan sempurna Berarti Pemuda itu dianggap Sudah dewasa Dan matang Matang itu berarti Sudah siap Untuk menginjak Pada fase berikutnya Karena itu hak dan Kewajiban sosialnya Sebagai orang dewasa Sudah bisa dijalankan Jadi kalau Sudah mampu Melewati batu Eh, maksud saya Tadi sudah Bisa melompat batu itu Jadi dia sudah boleh Ke Apa namanya Tahap berikutnya Misalkan Mau menikah Itu sudah diizinkan Ya kan Untuk menjadi Prajurit desa Kan tadi itu Tradisi yang dulu Dipakai Jika ada perang Pemuda itu Sudah boleh Perang Sudah ikut Membelak desanya Ya kan Karena sekarang Sudah tidak ada Perang Maka Lompat batu itu Tetap dijalankan Tapi untuk Penyambutan tamu Menjadi Wisata Kalau di Kita di Surabaya Apa ya Ayo Siapa tahu Kalau di Surabaya Tradisinya apa Kalau menyambut tamu Ya kan Ada Tari Remo Itu juga ada Maknanya Cuman kali ini Pak Joko Tidak menjelaskan itu ya Karena waktunya Kita terbatas Oke Fahummu Luar biasa Gerakannya Anda boleh sembarangan Bukan seperti Main lompat tali itu ya Tapi lihat Tidak boleh dicoba ya Anak-anak Tidak boleh mencoba Ini bahaya Perlu latihan Khusus Ini gambarnya Seperti itu Baik anak-anak Wah rasanya Semakin indah Saja kita belajar Di sini ya Baik Nanti kita Akan kembali lagi Untuk menjelaskan Bagaimana Yesus Dengan tradisi Yang ada Di masyarakat Yesus pada waktu itu Apakah Yesus Bagaimana sikap Yesus Terhadap tradisi itu Dan apa kaitannya Dengan iman Baik Tetap setia Di program Kesayangan kita ini Belajar dari rumah Bersama guruku Dan anak-anak Sambil menunggu Jeddah iklan nanti Bisa mempersiapkan Kitab sucinya Nanti dibuka Dalam Injil Lukas Sekarang Sambil menunggu Acara ini kembali Ambil kitab suci Dibuka Injil Lukas Bab 2 Baik Tetap setia Bersama Program acara ini Belajar dari rumah Bersama guruku Hai 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 Jumpa lagi RRX Woboyo Dan sekitarnya Tetap ceria ya Bersama Program kesayangan kita Belajar dari rumah Bersama guruku Kok Pak Joko tangannya Ada apa lagi nih Wah pegang dua ini Baik Hari ini Tadi sudah Pak Joko Sampaikan harus Menyiapkan Kitab suci Sudah belum Kitab suci Bagi yang sudah Oke Mari bersama-sama Kita akan Menyimak Kitab suci Tentang Yesus Dan tradisi Ya kan Nah dibuka Dari Injil Lukas Injil Lukas Lukas ya Bab 2 Ya kan Bab 2 Ayatnya Cari yang paling bawah Di ayat 41 Sampai 52 Lukas Bab 2 Ayat 41 Sampai 52 Kalian mengikuti Yang nanti Pak Joko Bacakan ya Yesus Yesus pada umur 12 tahun Dalam Ba'it Allah Tiap-tiap tahun Orang tua Yesus Pergi ke Yerusalem Pada Hari Raya Pasca Ketika Yesus Telah berumur 12 tahun Pergilah mereka Ke Yerusalem Seperti Lazimnya Pada Hari Raya itu Sehabis Hari-hari Perayaan itu Ketika mereka Berjalan pulang Tinggalnya Yesus di Yerusalem Tanpa Diketahui Orang tuanya Karena mereka Menyangka Bahwa Ia adalah Ia ada diantara Orang-orang seperjalanan mereka Berjalanlah mereka Sehari perjalanan Jauhnya Lalu mencari Dia Di antara Kaum keluarga Kenalan mereka Karena mereka Tidak menemukan Dia Kembalilah Mereka Ke Yerusalem Sambil terus Mencari Dia Sesudah Tiga hari Mereka Menemukan Dia Di dalam Baet Allah Ia sedang Duduk Di tengah-tengah Alim Ulama Sambil Mendengarkan Mereka Dan Mengajukan Pertanyaan-pertanyaan Kepada Mereka Dan Semua Orang Yang telah Mendengar Dia Sangat Heran Akan Kecerdasannya Dan segala Jawab Yang diberikannya Dan Ketika orang tuanya Melihat dia Tercenganglah Mereka Lalu Kata Ibunya Kepada Mereka Nak Mengapa Engkau Berbuat demikian Terhadap Kami Bapamu Dan aku Cemas Mencari Engkau Jawabnya Kepada Mereka Mengapa Kamu Mencari Aku Tidakkah Kamu Tahu Bahwa Aku Harus Berada Di dalam Rumah Bapaku Tetapi Mereka Tidak Mengerti Apa Yang Dikatakannya Kepada Mereka Lalu Ia pulang Bersama-sama Kena Syaret Dan Ia tetap Hidup Dalam Asuhan Mereka Dan Ibunya Menyimpan Semua Perkara Itu Di dalam Hatinya Dan Yesus Makin Bertambah Besar Dan Bertambah Hikmatnya Dan Besarnya Dan Makin Dikasih Allah Dan Manusia Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Anak Yang Terkasih Loh Pak Joko Kok Bawa Alat Kecil Ini Apa Nah Ya Ini Kalian Juga Punya Namanya Handphone Ya kan Nah Kita Harus Bijak Menggunakan Ini Ya kan Handphone Jangan 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 Hanya Untuk Main Game Tapi Ini Adalah Alat Komunikasi Nah Pak Joko Gunakan Salah Satunya Untuk Menyimpan Apa Program Kitab Suci Jadi Nanti Kalau Pak Joko Ya Ini Tadi Cari Praktisnya Jadi Mari Gunakan Handphone Ini Dengan Bijak Ya Baik Sejenak Kita Melihat Tentang Yesus Yang Berusia 12 Tahun Tadi Setiap Tahun Ternyata Yesus Apa Bersama Orang Tuhanya Melaksanakan Tradisi Merayakan Pasca Dimana Di Yerusalem Perjalanannya Tadi Berapa Lama Tiga Hari Ya Kalau Sekarang Kita Enak Ada Sepeda Motor Ada Mobil Kalau Tidak Punya Dua-duanya Naik Ojek Online Sembrak Gampang Jamannya Yesus Apa Jalan Kaki Capek Nggak Capek Lihat Perjuangan Bulat Balik Nah Di Yerusalem Sudah Melaksanakan Apa Namanya Perayaan Pasca Mereka Pulang Yesus Tertinggal Ya kan Ceritanya Begitu Balik Lagi Kembali Lagi Orang Tanya Ke Yerusalem Mencari Bulat Balik Ini Juga Capek Juga Waktunya Lama Perlu Biaya Lagi Dan Akhirnya Yesus Ketemu Nah Kita Mau Melihat Satu Persatu Apa Sebenarnya Yang Mau Kita Belajar Dari Kitab Suci Ini Jadi Yesus Sejak Kecil Ya kan Tadi Dikatakan Kecil Itu Usia Berapa 12 Tahun Ya Kalau Sekarang Mungkin Kelas 6 SD Ya Bener 6 atau 5 SD Yesus Sudah Mengikuti Orang Tuanya Untuk Kemana Ke Yerusalem Merayakan Pasca Ya kan Nah Yesus Sudah Melaksanakan Itu adalah Pasca Itu tradisi Turun Temurun Dari Nenek Moya Kenapa Dirayakan Oleh Bangsa Israel Karena Bagi mereka Pasca itu adalah Apa Perayaan yang Sangat luar biasa Tuhan Membebaskan Mereka Dari Perbudakan Mesir Nah Waktu itu Yesus usianya berapa 12 tahun Murut Ya kan Nah Tapi ketika acara Sudah selesai Yesus Hilang Ya kan Kayak kalian hilang Di mal Itu ya Yesus hilang Itu kan pusat kota Jadi rame Orang Tanya juga Cemas kan Lu kemana Ini tadi Si Yesus Ya kan Balik lagi Karena saking sayangnya Tapi setelah ditanya Ya Yesus bilang Bukankah aku harus Di rumah Bapakku Nah Baik Anak-anak yang terkasih Ini menunjukkan Bahwa Yesus Sangat menghargai Tradisi Bangsa Di Israel Di Jerusalem Nah Kita pun Sebagai anak-anak Tuhan Juga seharusnya Melakukan Seperti apa yang Yesus lakukan Kita juga Menghargai tradisi Yang kita Miliki Di negara kita Ini Ya kan Nah Kemarin Beberapa minggu yang lalu Kita merayakan Pasca Kebangkitan Tuhan Yesus Sudah ke gereja Belum Tidak ke gereja Karena masih pandemi Oke Kalau tidak bisa ke gereja Ikut online Tidak streaming Bersama orang Tuhan Semoga Pak Joko berharap Kalian juga melaksanakan itu Karena kan seperti Yesus Juga merayakan Pasca Nah Nah sekarang Bagaimana Tradisi itu Tetap kita jaga Sebagai Meningkatkan Iman Kita Nah Berikutnya Nah Coba perhatikan Itu Kita lihat Ada beberapa Nah ini Ada beberapa Tempat ibadah Di negara kita Ada enam Masjid Gereja Apa Kemudian Ya ini ada masjid Ada gereja Katolik Gereja protestan Kemudian apa ini Klenteng Untuk Konghucu Ini Hindu Untuk Bali Dan ini untuk agama Buddha Ini yang harus kita lakukan Kita sungguh-sungguh Harus berani Menghargai Ini wujud kita Sebagai anak-anak Tuhan Anak-anak yang terkasih Mari kita Sebagai anak-anak Tuhan Melakukan Seperti apa yang Yesus melakukan Tradisi sangat penting Bagi Kita Sebagai orang beriman Kita harus bisa menghargai Di antaranya Menghargai Saudara-saudara kita Yang Beragama lain Baik Demikian Kita sudah bersama Belajar tentang Tradisi Masyarakat di Indonesia Tetap belajar Tetap semangat Meskipun kondisi demikian Dan kita akan berjumpa lagi Di lain kesempatan Dalam program Kesayangan kita Belajar dari rumah Bersama Guruku Terima kasih perhatiannya Tuhan Tuhan memberkati Amin Terima kasih telah menonton